Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir Pada sharing session yang ke-10, Harmoni Tumbuh Kembang Anak, Sinergi Psikolog, Guru dan Orang Tua Saya Fanny akan membersamai Bapak Ibu dan teman-teman semua selama kurang lebih satu jam ke depan Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami yakin bahwa semua yang hadir pada sore hari ini adalah mereka yang peduli pada anak-anak Dan kita semua tahu bahwa menjadi orang tua merupakan sesuatu hal yang kompleks ya Penuh tantangan dan kebahagiaan sekaligus Nah kabar baiknya Bapak Ibu dan teman-teman tidak sendirian dalam perjalanan mendebarkan membersamai Tumbuh Kembang Anak Ada guru Dia membantu Layaknya anggota tubuh kita yang bergerak seirama untuk mencapai tujuannya Nah keberadaan guru dan psikolog pun demikian ya Bapak Ibu dan teman-teman semua Ketika ketiganya berkolaborasi, maka kami yakin akan tercipta konsistensi serta keselarasan dalam mendidik anak-anak Dan ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan anak Tidak hanya di dunia akademis, tetapi juga karakter dan kepribadian yang positif Nah Bapak Ibu dan teman-teman monggo silahkan menyediakan mungkin buku catatan Snack dan stock camilannya mungkin Tapi yang paling penting nih Bapak Ibu sediakan handphone dan aplikasi Instagram Untuk membuat story yang menarik Karena akan ada tiga peserta terpilih yang akan mendapatkan hadiah menarik dari LPPUI Nah jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua boleh mendokumentasikan bahasan-bahasan menarik ya Pada sore hari ini melalui Instagram story Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram LPPUI dan juga akun Mbak Nina Yaitu narasumber kita pada sharing session kali ini Baik monggo sambil di search dulu akun LPPUI Jangan-jangan ada yang belum follow nih Mungkin follow-nya baru psikologi saja Atau mungkin sudah follow LPPUI Silahkan memfollow akun Mbak Nina Oke baik Kita akan melanjutkan pada sesi acara selanjutnya Sebelum Bapak Ibu dan teman-teman di akhir acara bepergian nih Melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Kita akan foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia di kolom chat Nah waktu kita nih singkat ya Bapak Ibu Tapi pembahasan kita nanti akan sangat padat Nah kita akan langsung lanjut pada sesi selanjutnya Yaitu saya akan memperkenalkan Mbak Nina Nah Mbak Nina juga sudah hadir nih Selamat sore Mbak Nina Selamat sore Mbak Penny Oke senang sekali Mbak kita bisa ketemu lagi Dan kali ini kita akan sharing sesuatu hal yang Ini dinantikan nih karena peserta kita yang datang pada sore hari ini banyak sekali Oke nah tapi sebelum itu sabar dulu Saya akan memperkenalkan profil dari Mbak Nina dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua Baik Mbak Nina ini bernama lengkap Ana Surti Aryani SCMSI Psikolog Psikoterapis Nah beliau adalah seorang psikolog klinis Yang memiliki minat yang sangat besar Terhadap dunia anak dan relasi dalam keluarga Mbak Nina meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1999 Kemudian beliau lulus sebagai psikolog lewat program pendidikan profesi psikolog pada tahun 2001 Kemudian passion Mbak Nina terhadap ilmu psikologi Membuat beliau kembali menuntaskan program magister ilmu psikologi di tahun 2011 Juga dari Universitas Indonesia Nah jurusan yang beliau ambil adalah ilmu psikologi perkembangan Yang mempelajari perkembangan psikologis manusia Mulai dari janin sampai lanjut usia Mbak Nina juga kemudian mengikuti program brevet psikoterapi Dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Nah saat ini Mbak Nina berpraktik di Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI Lembaga Psikologi Terapan UI yang ada di Depok ya Bapak Ibu Dan juga di Wellspring Klinik Indonesia Nah dalam praktiknya sehari-hari beliau menangani berbagai masalah keluarga Seperti tumbuh kembang anak dan juga remaja Kemudian pengasuhan anak Kehamilan dan pengaruhnya terhadap ibu dan keluarga Bahkan juga keguguran dan masalah-masalah kehamilan lainnya Lalu juga masalah dalam kehidupan keluarga Masalah antar pasangan dan pernikahan Termasuk juga persiapan pernikahan Serta trauma dan beragam masalah kesehatan jiwa Komplik banget Mbak Nina luar biasa Nah selain itu Mbak Nina juga adalah seorang koordinator Di tim manajemen teknis pelatihan dukungan psikologis awal Dan kebencanaan di IPK Indonesia Beliau juga aktif menulis dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar Bertopik perkembangan anak dan keluarga Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua di tengah berbagai kesibukannya beliau Ini Mbak Nina juga menjalankan sebuah misi istimewa Mbak Nina sebagai ibu dari dua orang anak Luar biasa Baik kita sambut kehadiran Mbak Nina Mbak Nina mungkin langsung saja akan saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Silahkan Mbak Terima kasih banyak Mbak Feni Terima kasih atas perkenalannya Saya menyapa dulu deh nih semua pesertanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Oke ini saya senang sekali hari ini kita bisa sama-sama ketemu Dan sepertinya ini Mbak Feni ya Menunjukkan kepedulian para peserta Terhadap perkembangan anak-anak kita nih ya Generasi penerus kita Dan ini akan menjadi lebih mantap lagi kepedulian kita Tentunya ketika kita memang bisa mensinergikan Peran-peran kita semua Baik sebagai psikolog, sebagai guru, ataupun sebagai orang tua Jadi ini sudah terlihat ya slide-nya Mbak Feni ya Sudah Oke baik terima kasih Nah ibu bapak rekan-rekan teman-teman sekalian Jadi hari ini kita akan bicara Gimana nih kita membuat harmoni tumbuh kembang Anak-anak kita Dan gimana kita bisa melakukan sinergi Apa yang bisa kita lakukan Pada peran kita masing-masing Supaya kita bisa betul-betul membuat tumbuh kembang anak ini Jadi lebih optimal lagi Nah nanti saya kayaknya ini Mbak Feni Nggak akan membiarkan para peserta untuk hanya nonton Tapi saya mau mengajak rekan-rekan sekalian Teman-teman sekalian Untuk bisa berpartisipasi aktif Dan pollingnya udah siap ya Mbak Feni ya Baik siap nih Mbak Nina Ini polling apa ya Oke ya Ini yang kita akan bicarakan Jadi hari ini kita akan ngobrolin ini nih Yang pertama sebetulnya tentang tumbuh kembang anak Jadi hidup anak itu seperti apa Tumbuh kembangnya seperti apa Kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita Dan kita akan diskusi lebih mendalam lagi tentang tanda-tanda Tapan nih sebetulnya anak-anak butuh bantuan profesional Terutama disini bantuan profesional kesehatan jiwa Kemudian kita juga akan bicara peran orang tua dan guru Mana sih sebetulnya yang lebih berperan Dan perannya seperti apa untuk bisa mendukung perkembangan anak Dan kemudian gimana kerjasamanya Dan membangun kerjasamanya antara orang tua dan guru Dan nantinya dengan profesional kesehatan jiwa Nah kita masuk dulu yang pertama Tentang hidup anak Bagaimana sebetulnya tumbuh kembang anak Nah jadi kalau kita membuka buku-buku referensi ya Tentang tumbuh kembang anak itu seperti apa Jadi kita akan menemukan bahwa Biasanya nih para ahli akan mengklasifikasikan Tumbuh kembang berdasarkan aspek-aspek Atau disebut juga domain perkembangan seperti ini Jadi ada yang namanya domain fisik motorik Jadi itu bagaimana tubuh seorang anak bertumbuh dan kemudian berkembang Jadi kalau misalnya bayi dia kan masih baru lahir tuh rata-rata sekitar 3 kilo Terus nanti dia akan bertumbuh beratnya Panjangnya juga akan bertambah Dan dalam tumbuh kembang fisik itu nanti dia akan juga kemudian bisa berduduk Berjalan, lari, lompat, olahraga ya dan sebagainya Dalam kegiatan motoriknya misalnya Tadinya dia kalau untuk tengkurap aja harus dibantu Tapi kemudian dia akhirnya bisa tengkurap ya Bergerak sendiri Kemudian bahkan sampai menggerakkan jari-jarinya gitu Tapi kalau tadinya cuma bisa menggerakkan dengan atasnya saja Tapi lama-lama bisa menggerakkan jari-jarinya Kemudian dalam hal yang di bawah nih Kognitif bahasa Kognitif ini artinya kemampuan berpikir gitu ya Atau proses berpikir Ini adalah bagaimana seorang anak bisa memahami lingkungannya Bagaimana dia bisa fokus pada sesuatu berkonsentrasi Konsentrasi itu adalah ketika dia bisa fokus Dan dalam durasi yang lebih panjang Kalau fokus itu ketika dia bisa beratensi gitu ya Memperhatikan sesuatu Dan dalam kemampuan bahasanya Dia kapan mulai bisa bicara Kapan dia mulai bisa berkata-kata Kalimat seperti apa yang akan dia sampaikan gitu ya Itu adalah tubuh kembang bahasanya Dan biasanya domain yang terakhir itu adalah emosi sosial Di sini juga kadang-kadang mencakup domain moral Domain spiritual dan lain sebagainya Di sini kita akan bicara tentang Perkembangan emosinya itu seperti apa Apakah dia juga sudah mulai bisa percaya diri kah Apakah dia juga sudah mengenali dan bisa mengatur Supaya emosinya tidak meledak-ledak Lalu kemudian secara sosial Apakah dia bisa bergaul atau sulit bergaul Dengan anak-anak lainnya atau orang-orang lainnya Nah Biasanya Si tiga aspek perkembangan besar tadi ya Fisik motorik, kognitif rasa, dan emosi sosial Akan berbeda-beda Tergantung usia atau tahap tumbuh kembang anak Jadi biasanya Kita akan membedakan Kayak misalnya Kelompok bayi Bayi itu biasanya usianya sekitar 0-1 tahun Kemudian Balita Balita ini sebetulnya terdiri dari dua kelompok anak Jadi ada Balita sekitar 1-3 tahun Kemudian Balita itu sekitar 4-5 tahun Tapi kita kali ini menggabungkan menjadi kelompok Balita Yang kelompok kedua di sini Dan kemudian ada kelompok anak Anak besar Ini adalah Biasanya mereka yang sudah mulai Bersekolah Sudah mulai Duduk di sekolah dasar Atau Kalau masih kecil banget Usia 6 tahun Ada juga yang masih di Kamu anak-anak Nah Dia akan punya Tumbuhan perkembangan Yang berbeda dibandingkan Anak-anak usia di bawahnya Lalu kalau kita lihat lagi Yang paling kanan ini Ini adalah yang usia remaja Itu adalah usia 12-18 tahun Jadi biasanya Mereka sudah mulai duduk di SMP Atau di SMA Dan mereka memiliki Pertumbuhan perkembangan Pemotori kognitif bahasa Dan emosi sosial yang berbeda Dibandingkan adik-adiknya Sekarang saya mau mengajak Semuanya menebak Silahkan Cermati layar Anda Karena saya mau menampilkan Pertanyaan-pertanyaannya Kemudian nanti Mbak Dijah atau Mbak Feni Nanti akan menayangkan Calling-nya Silahkan Untuk dipilih Saya nanti minta bantuan ya Mbak Feni Untuk mencari tahu Oke Nah Kira-kira kalau misalnya nih Anaknya nih Udah bisa Secara fisik motorik Udah bisa berjalan Berlari Lalu secara kognitif bahasa nih Udah bicara lancar Kenal warna Udah bisa bercerita Kemudian Emosional Dan sosialnya Udah bisa berteman Membentuk biasaan Ini kira-kira Tunggu kembang pada Anak tahap apa ya Apakah bayi Atau balita Atau anak Atau remaja bahkan Kira-kira Kalau seperti ini Silahkan Bapak Ibu Apakah sudah muncul ya Polling quiz Di layar Bapak Ibu Mungkin kalau yang Menggunakan handphone Agak sulit Bisa dijawab Di kolom chat Boleh Bagi Bapak Ibu Yang menggunakan laptop Mungkin sudah tayang nih Di layar laptopnya Ada empat pilihan Silahkan dipilih Saya kasih waktu nih ya Lima detik Lima Empat Tiga Dua Waktu habis Oke Gimana nih Saya pengen tahu nih Jawabannya kira-kira gimana Mbak Feni Wow Ternyata 59% Menjawab Balita Dua persen Menjawab Bayi 36% Menjawab Anak Bahkan ada yang menjawab Remaja Di tiga persen Oke Ada yang menjawab Di kolom chat juga sih Mbak Tapi mau Oke Yang jawab di kolom chat Bilang apa nih Mbak Ada yang menjawab Bayi Balita Oh Balita Dua orang dan Bayi Cukup mewakili Mbak Nina Oke Oke Baik Kalau gitu Kita coba Cintik jawabannya ya Dan ternyata Jawaban yang benar adalah Kita lihat Jawabannya adalah Balita Dan ternyata jawabannya adalah Balita Ya Jadi Ibu bapak Rekan-rekan teman-teman sekalian Kalau dia udah mulai bisa berjalan Mulai bisa berlari Biasanya disini tahapan yang kita harapkan pada ujian Balita Bayi biasanya belum bisa Karena Yang Milestone ya Atau Titik Tumbuh kembang Yang kita harapkan pada ujian Balita Itu Di usia satu tahun itu baru setidaknya berdiri Kalau sudah bisa berjalan itu bagus banget Tapi Tuntutan Atau harapan untuk bisa berjalan dan berlari Itu terutama ada di anak Balita Kalau anak-anak yang sudah 6-12 tahun Kemudian Belum bisa berjalan Wah itu berarti sudah terlambat sekali Ya Terus kemudian bagaimana dia bisa bicara lancar Kenal warna Bercerita Itu juga biasanya Harapan Yang muncul di Balita Tentunya Tidak secara langsung Karena misalnya Dua tahun itu Biasanya kan satu setengah tahun Sudah mulai ada ledakan bahasa Kita menyebutnya Jadi tiba-tiba Anak itu mengucapkan Banyak kata baru Yang sebelumnya tidak bisa dikatakan Kemudian di dua tahun Dia mengucapkan Kalimat yang terdiri dari dua kata Ya misalnya Mama Artinya Mama aku lapar banget Aku udah pengen makan Tapi dia cuma ngomongnya Mama Mama Misalnya Kemudian tiga tahun Biasanya kalimatnya terdiri dari Tiga sampai lima kata Nah Terus kemudian Kalau dia boleh bisa bercerita Itu cerita sederhana Usia empat tahun Dan kemudian cerita yang lebih Banyak lagi Itu di usia lima tahun Kemudian Kenal warna Kenal warna itu Pertama baru mulai bisa Membedakan Oh yang ini merah Yang ini biru Tapi Mungkin belum Naming Belum menyebutkan Itu warna apa Kita mengharapkan Anak kenal warna itu Biasanya sekitar Usia empat tahun Terutama untuk Warna-warna Yang basic Jadi bukan yang Marun Fushia Belum Itu nanti masih Usia remaja Biasanya Tapi kalau Merah Kuning Biru Sudah kita harapkan Di usia sekitar Empat-emat tahun Lalu Anak-anak juga kita harapkan Mulai bisa berteman Walaupun tidak langsung Biasanya Kalau usia dua tahun Dia cuma Lihat-lihatan saja Usia tiga tahun Dia mulai Bisa main Bareng Tapi Misalnya si A duduk Sini Si B duduk Sebelahnya Lihat-lihatan Jadi disebutnya Bermain Bersama Bermain Bukan Bermain Bersama-sama Terus kemudian Nanti usia empat tahun Udah mulai bisa Aku pinjam ini dong Aku pinjam itu dong Dan lima tahun Udah mulai bisa Bermain Di dalam Kelompok Bermain yang sama Misalnya main Kumpet Dan lain sebagainya Dan Berbagai macam Membentukan yang lain Jadi itu Yang adalah Kita harapkan Pada usia balita Sekarang saya punya pertanyaan Berikutnya Kalau yang nomor dua Silahkan nih Menjawab Kira-kira Kalau seseorang Anak sudah mulai Pubertas Mampu berpikir Abstrak Tertarik dengan Lawan jenis Itu ucian berapa sih Jadi kalau Bayi Tadi 0-1 tahun Balita Itu 1-5 tahun Anak itu Adalah 6-12 tahun Kemudian Remaja 12-18 tahun Sudah mulai Banyak yang milih Betul Sudah tayang juga Bapak Ibu Pollingnya Di layar masing-masing Ini Pak Hendra Di chat Memilih anak Semoga tidak Taipo lagi Saya tadi Yang pertama Salah kata Pak Hendra Taipo Mbak Nina Sudah ada Jawaban Remaja Dari Mbak Hana Dan juga Ini Mbak Raidah Ya Oke Oh saya harus Segera hitung mundur Oh baik 3 detik 3 2 1 Oke Polling ditutup Dan hasilnya adalah Ching-ching Kita tunggu Oke 14% Menjawab Anak Dan 86% Menjawab Remaja Mbak Nina Oh oke Baik Jadi menarik Bahwa Sebagian besar Menjawabnya Remaja Tapi Ada juga Yang bilang Oh ini Anak Nah Jangan lupa Ibu bapak Rekan-rekan Sekalian Ketika kita Bicara tentang Mindstorm Ketika kita Bicara tentang Pahab Sumbu Kembang Yang Kita Sebutkan Itu biasa Adalah yang kita Harapkan Jadi Apakah Misalnya Di usia 6-12 tahun Sudah mampu Berpikir abstrak Misalnya Seperti itu Biasanya Belum Biasanya Mulai Bisa berpikir Abstrak Itu di usia Kita tunggu jawabannya Dan Jawabannya Ternyata Adalah Tara Gitu Sudah kelihatan Jawabannya Yang muncul Adalah Usia Remaja Jadi Biasanya Pubertas Memang Kalau sekarang Banyak Anak yang Sudah Di usia 10 tahun Anak perempuan Sudah mulai Mengalami Menstruasi Dan itu Memang Termasuk Angka Pubertas Yang lebih Awal Dibandingkan Sekian tahun Yang lalu Terus kemudian Tapi sebetulnya Yang kita harapkan Dia mulai Pubertas itu Adalah Usia Remaja Dan ketika Seorang Anak Ternyata Sudah Mulai Si anak perempuan Misalnya Mulai menstruasi Di usia 10 tahun Kita akan Mengecek ulang Apakah ini Akan kita Golongkan Sebagai anak Atau Sebagai remaja Tergantung Pada Perkembangan Perkembangan Yang lainnya Dan Perkembangan Yang lainnya Bukan hanya Tentang Mampu berpikir Atrak Atau tertarik Lawan jenis Secara sosial Tapi juga Ada banyak Perkembangan lain Misalnya Perkembangan Perkembangan Emosional Seringkali Anak remaja Misalnya Mengalami Ini ya Karena secara Hormonal Dia berubah Kemudian Emosinya Agak Cepat senang Tiba-tiba Cepat sedih Dan lain sebagainya Tapi Overall Ini adalah Apa yang terjadi Pada usia Remaja Nah Kita langsung Ke pertanyaan Berikutnya Ini adalah Pertanyaan Yang ketiga Kira-kira Kalau misalnya Anaknya Seperti ini Tempur Duduk Berdiri Terus Kemudian Ke kuing Bubbling Kuing itu Ketika dia Ngomongnya Hanya huruf Vokal Saja Bubbling Itu adalah Konsonan Vokal Misalnya Menyibikan Kata pertangannya Dan ketika dia Mengalami emosi dasar Disebut emosi dasar Itu Seperti Senang Sedih Marah Takut Dan jijik Oke Sudah pada mulai Jawab ya Mbak Mini Sudah Mbak Nina Silahkan Bapak Ibu Sudah tayang Di Lamannya masing-masing Pollingnya Bisa ketik Di Kolom chat Apabila tidak Muncul ya Bapak Ibu Saya hitung mundur Lima Empat Tiga Dua Satu Banyak yang menjawab Bayi nih Mbak Nina Oke Apakah benar Apakah benar Jawabannya adalah Bayi Dan kita coba Cek Jawabannya Kita cek ya Mbak Nina Oh jawabannya Bayi Sebagian besar Betul nih Ada 88% Mbak Nina Yang menjawab Bayi Yang menjawab Bayi Oh baik Oke Jadi Benar-benar Sebagian besar Yang menjawab Biasanya kalau misalnya Bapak Anak-anak Balita Itu masih baru bisa tengkorep Baru bisa duduk Itu Adalah Perkembangan yang terlambat Dan karena Tidak terlambat Terlu Di Peksakan Lebih lanjut Ya Atau misalnya Usia Dua tahun Tapi belum ada Kata pertama Itu adalah Sebuah Keterlambatan Jadi Jadi Itu juga akan Perlu Dibatakan Lalu kemudian Ketika dia juga Mengalami emosi Dasar Dan lain sebagainya Tadi ya Ada Apa Kalau emosi dasar Berarti belum bisa Mengalami Yang lebih kompleks Misalnya Yang lebih kompleks Itu Perasaan Bersalah Terus Kemudian Kayak Misalnya Griefing Kedukaan Tertentu Itu Adalah Etmosi Yang lebih kompleks Kita langsung Ke pertanyaan Keempat Apa nih Kira-kira Masuk di tahap Apa Kalau sudah terampil Bergerak Luas Baca Tulis Belajar Mulai belajar Bergaul Bekerja sama Nah ini adalah Yang kita harapkan Dimana Silahkan Bapak Ibu Dan teman-teman Memilih Di kolom polling Atau di kolom chat Saya hitung mundur Lima Empat Tiga Dua Satu Waktu habis Oke Banyak yang menjawab Anak nih Mbak Oke Berapa persen nih Mbak Mene Yang menjawab anak Sembilan puluh tujuh persen Oke Dan ternyata Jawabannya adalah Tara Betul sekali Jawabannya adalah Anak Jadi Ini ya Ketika Dia sudah lebih Terampil bergerak Tidak lagi Taku Sudah lebih Bisa Nari Misalnya Ini adalah Tahap Rumah kemen Yang kita harapkan Pada anak-anak Kemudian Baca tulis Itu bukan Sesuatu yang Diharapkan Diharapkan di Ujah Belita Ibu Bapak Jadi Sebenarnya Oke-oke saja Kalau baru Bisa belajar Baca Menulis Itu Baca sederhana Misalnya di Usia lima tahun Dengan huruf-huruf Yang Ada di dalam Namanya Jadi misalnya Nama saya Nina Berarti ada huruf N, I, N, A Maka Anak lima tahun Diharapkan Sudah bisa membedakan Huruf N, I, N, A Tapi Kalau Huruf B, A B, D Misalnya Itu mungkin Dia belum bisa Karena tidak ada Di dalam namanya Umur enam tahun Sudah bisa mengenali Lebih banyak huruf Tapi Kalau untuk membaca Itu sebetulnya Targetnya Untuk Anak Usia Anak-anak Bukan usia Balita Menulis juga Pramenulisnya Sudah diharapkan Di balita Tapi Menulisnya sendiri Menulis dengan tangan Itu adalah Di usia anak Bergaul Bekerja sama Itu juga lebih banyak Kita harapkan Di usia anak Jadi kayaknya Mbak Feni Banyak sekali Jawaban yang Udah bener Jadi Kita senang ya Mbak Feni Ternyata Banyak sekali Yang Menjawab Dan Jawabannya Jawabannya Udah oke Banget Oke Kita lanjutkan dulu Jadi kalau ini Ini nanti Anda mau Mencatat ya Ini nih Kira-kira Rangkuman Dari apa yang Tadi kita diskusikan Kalau misalnya Seorang anak Ternyata tumbuh Kembangnya Sangat terlambat Dari Apa yang diharapkan Di sini Maka Itu sebetulnya Sudah jadi Tanda-tanda kuat Untuk Segera Memeriksakan Anak Jadi kayak misalnya Ini usianya 6 tahun Tapi Dia bahkan Belum bicara lancar Masih terpatah-patah Berarti Harusnya kan Di usia balita Sudah menguasai Nah Dia perlu dicek nih Ada apa Sampai Mengalami seperti itu Atau Di usia remaja Tapi dia masih Sangat kesulitan Bergaul Atau bekerja sama Nah mungkin Emang perlu Bantuan nih Dari profesional Ada apa Sehingga dia Belum bisa melakukannya Nah Kalau kita Sudah cerita Tentang Tahap Lumbu kembangnya Milestone-nya Sekarang kita Diskusikan Tentang Tantangan Yang dihadapi oleh Anak Kapan sih Sebetulnya Anak butuh Bantuan profesional Kesehatan jiwa Nah Saya mau kasih Pertanyaan lagi Mbak Meni Kira-kira Menurut Anda Apakah Anda Bisa mengalami stres Coba Silahkan Ya Silahkan Bapak Ibu Dan teman-teman Pilih Di kolom polling Apakah bisa Atau tidak bisa Atau mungkin saja Saya hitung mundur ya Tiga Dua Satu Polling ditutup Gimana jawabannya Ternyata Mbak Meni Jawabannya adalah Oh Seratus persen Menjawab bisa Mbak Nina Oke Baik ya Jadi ternyata Semua Bila Anak bisa Ngalamin stres Gitu ya Dan apakah Seperti itu Jawabannya Coba Kita intip Dan ternyata Betul banget Mbak Meni Betul banget Semuanya Peserta Yang menjawab Ya Bisa Anak itu bisa Mengalami stres Atau merasa Tertakan Bahkan Bayi juga Sebetulnya Bisa mengalami stres Masalahnya adalah Ketika bayi Atau anak Terutama anak kecil Di bawah 4 tahun Yang belum Ngancar bicara Ketika dia Mengalami stres Maka Dia mungkin Belum Mengerti Belum bisa Mengatakan Apa yang Dia rasa Nggak nyaman itu Dan itu Terasa Walaupun Dia tidak Memahami Walaupun Tidak bisa Mengatakannya Sehingga Justru kita Perlu lebih sensitif Ketika Anak yang Semakin kecil Mengalami stres Atau merasa Tertakan Nah Kapan Atau tanda Apa yang Perlu diwaspadai Dan apakah Sudah waktu Tanda Ditangani oleh Profesional Kesehatan Jiwa Jadi Kalau kita Tadi Bicara Ada Tiga Domain Besar Ini Kita coba Cek Kapan Dia Perlu Mengalami Perlu Dipeksakan Kepada Profesional Kesehatan Jiwa Ini Adalah Tanda-tanda Fisik Motorik Contohnya Kalau Tumbuh kembangnya Terlambat Misalnya Kok Di usia Dua tahun Dia belum Bisa Jalan Kan Harusnya Di usia Satu tahun Dia Sudah Mulai Melangkah Tapi Lancarnya Itu Sekitar Usia Satu Setengah Dua Tahun Dia Belum Bisa Jalan Wah Itu Harus Segera Dipeksakan Atau Kalau Misalnya Dia Kan Kuing Itu Sekitar Usia Dua Bulan Ini Usia 6 Bulan Bahkan Baru Belum Ada Yang Harusnya Dialami Di Ucian 6 Bulan Itu Sudah Mulai Terlambat Sebetulnya Atau Bahkan Kadang-kadang Kita menemukan Anak Usia Dua tahun Belum Ada Kata-katanya Wah Itu Terlambat Itu Perlu Segera Di Lalu Ada Perubahan Pola Makan Dan Pola Tidur Biasanya Anak Cukup Napsu Makan Sehari Makan Selain Makan Utama Ada Makan Snack Biasanya Kalau Anak Anak Tapi Ini Kayak Ngan Napsu Makan Malas Untuk Makan Itu Perlu Kita Cek Di Ucian Remaja Juga Begitu Ketika Biasanya Dia Makannya Cukup Ternyata Ini Makannya Sedikit Sekali Makan Trisol Satu Nggak Mau Makan Lagi Ketika Sudah Kenyang Oh Itu Sebetulnya Adalah Sebuah Perubahan Pola Makan Pola Tidur Ini Bisa Anaknya Kayak Ngang Tidur Terus Atau Sebaliknya Tidak Bisa Tidur Dan Disini Kadang-kadang Ada Keluhan Keluhan Mimpi Buruk Itu Juga Merupakan Tanda Perlu Dipiksakan Segera Keprofesional Kesehatan Jiwa Kemudian Yang khas Banget Sering Mengeluh Sakit Kepala Atau Sakit Perut Tapi Tidak Ketahuan Ketika Diperiksa Kedokter Jadi Ini Sebetulnya Salah Satu Tanda Anak Ini Mungkin Mengalami Stres Yang Tidak Bisa Dia Tangani Lalu Kalau Tanda-tanda Dari Domain Atau Aspek Kognitif Bahasa Misalnya Kelihatan Sekali Anak Ini Kesulitan Fokus Dan Berkonsentrasi Bahkan Sampai Mudah Lupa Biasanya Disini Guru-guru Yang Mengingatkan Kepada Kita Sebagai Orang Tua Ini Anaknya Kok Ketika Diajarin Dia Bengong Atau Ketika Diajarin Dia Sibuk Sendiri Gak Bisa Konsentrasi Ini Adalah Tanda-tanda Kita Mungkin Perlu Memeriksakan Si Anak Anak Kita Ini Juga Ketika Persasinya Menurun Terus Kemudian Memikirkan Sesuatu Contohnya Sekarang-sekarang Ini Cukup Banyak Anak Yang Dilaporkan Terus-terusan Memikirkan Film Tertentu Atau Games Tertentu Yang Dia Mainkan Di Gadgetnya Jadi Kalau Itu Berarti Dia Terlalu Teropukasi Pada Pikiran Tersebut Jangan-jangan Ada Sesuatu Belum Tentu Ada Sesuatu Tapi Mendingan Kita Periksakan Jangan Sampai Kita Terlewat Dan Kemudian Menjadi Sulit Untuk Ditangani Kemudian Ketika Ada Banyak Kata Kalimat Tidak Sesuai Usia Contohnya Anak Belita Tapi Banyak Sekali Mengungkapkan Kata-kata Kasar Atau Usia Anak-anak Sekolah Tapi Ada Kata-kata Yang Misalnya Terlalu Agresif Atau Bahkan Termasuk Pornografi Dan Sebagainya Itu Perlu Sebetulnya Untuk Dicek Dalam Aspek Emosi Sosial Ini Kita Perlu Lebih Waspada Apabila Anak Kita Cukup Sering Terlihat Sedih Atau Cemas Kemudian Apalagi Ketika Dia Menyakiti Diri Ini Terus Terang Banyak Sekali Di Usia Remaja Dan Di Usia Anak Besar Menyakiti Diri Kadang 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 Mereka Bila Ngebarkot Ini Cukup Banyak Klien-klien Kami Di LKTUI Yang Mengalami Seperti Ini Kemudian Kalau Anak-anak Kita Sudah Mulai Merokok Alkohol Narkoba Sudah Buruan Ayo Perjasamalah Kita Dengan Psikolog Kemudian Banyak Bertengkar Dengan Siapapun Dengan Teman-temannya Adik Kelasnya Kakak Kelas Atau Dengan Orang Tua Itu juga Tanda-tanda Merusak Ngebut Ngerusak Barang Dikit-dikit Ngebanting Dan lain sebagainya Bukan yang baji Tapi misalnya Anak-anak Sudah 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 Merusak Barang Menolak Bergaul Atau Bahkan Bicara Kematian Atau Pembunuhan Ini Kadang-kadang Terjadi Di Ujar Ramaja Juga Dan Itu Tanda-tanda Kita Perlu Segera Memeriksakan Keprofesional Kesehatan Jiwa Nah Lalu Kita Meriksa Ini Siapa Ada Beberapa Kita Bisa Meriksakan Ke Konselor Atau Guru BK Ini Biasanya Ada Di Sekolah Sekolah Ketika Muncul Keluhan-keluhan Akademis Anaknya Mulai Nggak Bisa Konsentrasi Kok Mulai Nilainya Turun Terus Sulitan Dalam Pelajaran Tentu Misalnya Atau Anak Punya Masalah Pergaulan Di Sekolah Dan Itu Bisa Dibantu Sebetulnya Dengan Guru BK Kalau Misalnya Ternyata Itu Di Luar Kompetensi Guru BK Memang Sebetulnya Akan Bisa Di Refer Atau Dirujuk Dirujuk Kemana Misalnya Jenis-jenis Lainnya Sikuluk Pendidikan Misalnya Ada Keluhan-keluhan Tertentu Dalam Proses Pendidikan Atau Misalnya Kita Pengen Tau Seperti Apa Sistem Belajar Untuk Anak Ini Seperti Apa Kalau Misalnya Ada Ketelambatan Perkembangan Dan Yang Perlu Kita Cari Adalah Psikolog Linis Anak Jadi Mereka Yang Melakukan Pemeriksaan Sampai Kemudian Mendapatkan Diagnosis Tertentu Dan Nantinya Dilanjut Dengan Penanganan Penanganan Yang Dibutuhkan Dan Jika Misalnya Masalah Perilaku Itu Melibatkan Kondisi Fisik Atau Bahkan Anak Kita Pernah Mendapatkan Pengobatan Tertentu Dan Kita Pengen Mengetek Pengobatannya Maka Yang Kita Tujuh Itu Adalah Sekiater Anak Jadi Gambarannya Adalah Seperti Ini Ibu Bapak Rekan Sekalian Kapan Dan Kesekeluhan Seperti Apa Kita Bekerja Sama Dengan Para Profesional Kesehatan Jiwa Kemudian Peran Orang Tua Dan Guru Untuk Menukung Perkembangan Anak Tanya Gimana Saya Punya Pertanyaan Lagi Sekarang Mbak Feni Siapa Yang Kira-kira Lebih Berperan Apakah Dalam Tunggu Kumaan Siapa Lebih Berperan Orang Tua Guru Atau Keduanya Berperan Penting Silahkan Bapak Ibu Mengisi Polling Yang Sudah Muncul Di Layar Masing-masing Siapa Yang Lebih Berperan Apakah Orang Tua Guru Atau Dua-duanya Ada yang Sudah Menjawab Di Kolom Chat Orang Tua Mbak Nina Tapi Kita Lihat Hasil Polling Ya Mbak Saya Hitung Mundur Tiga Dua Satu Polling Ditutup Silahkan Ditampilkan Hasil Polling Ya Oh Menarik sekali 36% Menjawab Yang Lebih Berperan Adalah Orang Tua Sementara Yang Menjawab Guru Tidak Ada Dan Yang Menjawab Keduanya Guru Dan Orang Tua Ada 64% Mbak Nina Oh Banyakan Yang Bilang Bahwa Keduanya Berperan Penting Begitu Ya Oke Baik Kita Coba Intip Dulu Sama-sama Perannya Sebetulnya Masing-masing Apa Sih Jadi Orang Tua Itu Sebetulnya Perannya Sangat Sangat Dibutuhkan Dan Tidak Bisa Dilakukan Oleh Guru Itu Adalah Membangun Hubungan Mesra Dengan Anaknya Jadi Membangun Hubungan Mesra Ini Sebetulnya Terutama Dibutuhkannya Di 3 tahun Pertama Kalau Di 3 tahun Pertama Ini Lepas Bangunan Hubungan Mesra Tersebut Maka Lebih Sulit Untuk Membuat Hubungan Yang Mesra Dengan Anak Walaupun Itu Bukannya Tidak Bisa Tapi Memang Lebih Sulit Nah Tapi Jika Orang Tua Bisa Membangun Hubungan Mesra Dengan Anak Terutama Di 3 Tahun Pertama Hidup Anak Ini Adalah Fondasi Yang Sangat Baik Untuk Tumbuh Kembal Psikologis Nah Kemudian Orang Tua Biasanya Kan Kita Punya Anak Tidak Banyak Banyak Apalagi Zaman Sekarang 4-5 Anak Sudah Banyak Sehingga Kita Bisa Memperhatikan Anak Secara Lebih Detil Masing Anak Kita Jadi Kita Tahu Ada Perubahan Perilaku Apa Dia Ada Kebiasaan Apa Yang Berbeda Ada Sesuatu Yang Tadinya Belum Bisa Sekarang Sudah Bisa Dan Sebagainya Dan Tentunya Memenuhi Kebutuhan Anak Baik Itu Fasilitas Atau Misalnya Makan Minum Sehari-hari Dan Sebagainya Kemudian Kalau Guru Ini Terutama Tanggung jawabnya Adalah Meningkatkan Kemampuan Akademis Anak Misalnya Orang Tua Juga Melakukan Ini Ya Namun Memang Seringkali Kita Mendapatkan Bantuannya Juga Dari Guru Kemudian Guru Juga Bertugas Untuk Menciptakan Lingkungan Kerjasama Bagi Anak Biasanya Terutama Guru Yang Ada Di Sekolah Itu Kan Tidak Private Kalau Guru Yang Di Sekolah Jadi Tugasnya Dia Adalah Membuat Anak Ini Bisa Bergaul Bekerjasama Dengan Anak Anak Lainnya Kemudian Guru Juga Diharapkan Bisa Memahami Plus Minus Anak Terutama Kelihatan Anak Itu Bukan Ranking Tapi Bedanya Dengan Teman Teman Ini Seperti Apa Karena Peran Peran Yang Unik Ini Bisa Dibilang Sebetulnya Kita Sama Sama Berperan Walaupun Tidak Salah Kalau Dibilang Orang Tua Lebih Berperan Karena Dia Ketika Anak Belum Sekolah Memang Perannya Ada Di Orang Tua Dan Nanti Ketika Anak Sudah Tidak Sekolah Lagi Anak Itu Tetap Menjadi Anak Orang Tua Bukan Lagi Anak Guru Tapi Secara Umum Pada Saat Tumbuh Kemangnya Di Usia Dia Bersekolah Perannya Kemudian Jadi Sama Sehingga Kita Perlu Ada Kerjasama Kalau Misalnya Kita Sebagai Orang Tua Sama Sekali Tidak Tau Anak Di Sekolah Kayak Apa Ya Sesara Gurunya Dia Mau Di Anak Saya Itu Juga Tidak Optimal Perkembangan Si Anak Atau Sebaliknya Orang Tua Tidak Mau Gurunya Melibatkan Diri Dalam Proses Pendidikan Anak Itu Perkembangan Anak Juga Tidak Optimal Kalau Misalnya Anak Itu Hanya Tau Rumah Sebagai Lingkungan Belajarnya Maka Perkembangan Anak Ini Dalam Proses Bekerjasama Belajar Bersosialisasi Dan Lainnya Itu Menjadi Kurang Optimal Jadi Dua Duanya Sebetulnya Amat Sangat Berperan Dan Oleh Karena Itu Harus Bekerjasama Harus Berkolaborasi Nah Ini Adalah Sebetulnya Apa Kemudian Ketika Seorang Anak Ketika Ada Kolaborasi Antara Guru Sama Orang Tua Jadi Sebenarnya Dampaknya Itu Bisa Harga Diri Anak Anak Bisa Merasa Lebih Berharga Di Mata Orang Tuanya Di Mata Gurunya Dia Jadi Lebih Percaya Diri Biasanya Prestasi Prestasinya Itu Juga Menjadi Lebih Optimal Kemudian Anak Anak Yang Orang Tua Dan Gurunya Berjasama Dan Baik Biasanya Juga Terampil Sosial Lebih Mampu Untuk Bergaul Dengan Teman Temannya Dia Juga Perkembangannya Biasanya Lebih Optimal Karena Sudah Ketahuan Gurunya Bisa Kasih Saran Orang Tua Disini Menjalankan Saran Tersebut Memperhatikan Perubahannya Dan Sebagainya Risiko-risiko Negatif Juga Berkurang Dan Risiko Negatif Berkurang Maka Anak Ini Cenderung Jadi Lebih Sehat Mental Nah Tapi Memang Tidak Selalu Orang Tua Berperan Ada Beberapa Hambatan Yang Sering Dialami Oleh Orang Tua Misalnya Keterbatasan Waktu Dan Energi Apalagi Sekarang Kita Tau Jalanan Mujajat Banget Jadi Jadi Kadang-kadang Orang Tua Sampai Rumah Sudah Habis Energinya Tidak Bisa Lagi Mengajarkan Anak Dan Disitulah Kita Tau Bahwa Kalau Orang Tuanya Tidak Bisa Berperan Disitu Ada Peran Penting Guru Ketika Kita Bekerjasama Itu Akan Tetap Optimal Buat Anak Ada Juga Orang Tua Yang Kurang Kesadaran Bahwa Memang Dirinya Dibutuhkan Bagi Anak Anak Ada Orang Tua Yang Punya Pengalaman Pribadi Yang Ternyata Tidak Positif Terhadap Sekolah Contohnya Orang Tua Ini Pada Masih Di Usia Belajar Itu Banyak Mengalami Kegagalan Nilainya Selalu Jelek Sering Berantem Mama Guru Biasanya Kemudian Jadi Tidak Berperan Sebagai Orang Tua Kalau Orang Tua Yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental Itu Juga Jadi Masalah Sebetulnya Seringkali Jadi Tidak Bisa Berperan Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dan Kadang-kadang Masalahnya Tentang Stigma Jadi Orang Tuanya Tidak Mau Mengoptimalkan Perannya Dia Karena Ada Stigma Sebetulnya Cari Bantuan Untuk Anak Stigmanya Kayak Apa Misalnya Tidak Perlulah Bantuan Profesional Nanti Juga Anak Akan Bisa Metah Padahal Ada Beberapa Hal Yang Kalau Kita Melakukan Bantuan Itu Di Waktu Tentu Akan Terlalu Sulit Untuk Dikembangkan Di Ujah-Ujah Berikutnya Misalnya Anak Belum Bisa Berjalan Di Ujah Dua Tahun Dan Tidak Ada Bala Bantuan Apapun Itu Maka Ketika Kita Baru Membuat Anak Berjalan Di Ujah Lima Tahun Ada Banyak Sekali Hambetan Biasanya Misalnya Atau Misalnya Gini Ada Seperti itu Kakek Neneknya Orang Tuanya Dan Lain Sebaginya Lalu Ada Yang Bila Aduh Dateng Psikolog Atau Psikater Orang Gila Aduh Tenang Saja Ibu Bapak Zaman Sekarang Kita Tahu Bahwa Sebetulnya Kalau Mau Lebih Sehat Mental Kerjasama Sama Profesional Kesehatan Jiwa Ada Juga Yang Bila Aib Luar Jangan Di Umber Aduh Ini Terus Terang Bukan Meng Jadi Ini Bukan Aib Keluarga Ini Adalah Sesuatu Yang Perlu Dioptimalkan Segera Sehingga Jadi Kita Memang Betul-betul Harus Kerjasama Membangun Kerjasama Antara Orang Tua Dan Guru Dan Nantinya Membangun Kerjasamanya Juga Dengan Para Profesional Kesehatan Jiwa Termasuk Psikolog Nah Caranya Gimana Membangun Kerjasamanya Orang Tua Misalnya Ikut Sekolah Supaya Dia bisa Ngajak Ngobrol Guru-gurunya Dan Jangan lupa Jalin hubungan Baik Dengan Guru Staff Sekolah Dan Orang Tua Lain Jadi Bukan Kalau Datang Ke Sekolah Terus Tiba-tiba Ngumpet Jadi Kantin Sendirian Gitu Tapi Coba Ada Ngobrol Ngobrol Supaya Benar-benar Kita Tahu Anak Saya Kalau Di Sekolah Modelnya Seperti Gini Ternyata Perkembangannya Seperti Itu Dan Kalau Bisa Orang Tua Di Sekolah Kalau Ada Pertemuan Orang Tua Murid Datang Kalau Ada Grup Kelas Misalnya Ikutilah Kita Jadi Tahu Update Tentang Anak Anak Kita Dan Kita Perlu Aktif Untuk Bertanya Tentang Perkembangan Anak Kita Di Sekolah Dan Biasanya Yang Bisa Menjawab Itu Adalah Guru Wali Kelas Tapi Kadang Kadang Kita Bisa Dibantu Oleh Guru Lain Entah Guru BK Atau Staf Sekolah Yang Kebetulan Mengenal Anak Kita Misalnya Lalu Kalau Guru Guru Gimana Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Membangun Kerjasama Pertama Pasti Mengenali Siswa Dan Orang Tuanya Terus Kemudian Buat Jaringan Komunikasi Jadi Entah Bisa Membuat Whatsapp Group Bisa Membuat Waktu Waktu Pertemuan Tentu Untuk Berkomunikasi Atau Sesekali Guru Menegur Dengan Dan Tentunya Bisa Berkomunikasi Secara Teratur Dengan Orang Tua Guru Juga Penting Untuk Bersikap Hati Namun Profesional Dan Libatkan Orang Tua Dalam Kejutan Anak Jadi Kalau Bisa Guru Jangan Sibuk Sibuk Sendiri Tapi Orang Tuanya Juga Dilibatkan Tentunya Itu Membuat Orang Tua Lebih Mau Memahami Apa Yang Terjadi Pada Anak Anak Dan Jadinya Lebih Mau Untuk Mengembangkan Anak Anak Jadi Kayaknya Aduh Saya sudah Lewat Dari Waktunya Kita Langsung Diskusi Dan Saya Kembalikan Lagi Kepada Mbak Nini Silahkan Terima kasih Mbak Nina Pembahasannya Sangat Enak Banget Diikuti Dan Saya Menambah Wawasan Juga Untuk Yang Belum Punya Anak Atau Mungkin Disini Rekan-rekan Ada Untuk Pernikahan Nantinya Akan Menjadi Orang Tua Juga Dan Tentu Saja Ada Banyak Orang Tua Yang Hadir Disini Dan Ingin Tahu Mungkin Pengen Nanya-nanya Sama Mbak Nina Anak Saya Begini Mbak Nina Atau Mungkin Ada Fenomena Fenomena Yang Ditemui Di lingkungan Boleh Ditanyakan Kepada Mbak Nina Silahkan Untuk Menuliskan Pertanyaan Bapak Ibu Dan Teman-teman Di kolom Dari Bapak Ibu Dan Teman-teman Saya Mengingatkan Untuk Jangan lupa Bapak Ibu Dan Teman-teman Membuat IG story Dari Kegiatan kita Pada sore hari ini Ada Tiga Hadiah Menarik Yang sudah Disiapkan Oleh LPTUI Buat Teman-teman Dan Bapak Ibu Semua Apakah Mungkin Ada yang Ingin Bertanya Langsung Aduh Saya Kalau Nulis Susah Mbak Feni Saya Pengen Nanya Langsung Pengen Ngomong Boleh Silahkan Boleh Baik Silahkan Ya Bapak Ibu Nah Mbak Nina Ini menarik Banget Yang peran Guru Dan Orang tua Tadi Itu adalah Sama Wah Ini Saya Mau Nanya Tapi Sudah Keduluan Ada Pertanyaan Dari Mbak Maria Di Surabaya Bagaimana Mbak Nina Menjelaskan Ke Anak Jika Ada Temannya Yang Perilakunya Kurang Baik Dan Kita Membatasi Pergaulannya Dengan Anak Kita Nah Gimana Cara Menjelaskannya Silahkan Mbak Nina Mbak Maria Boleh gak Kasih Tahu Anaknya Usia Berapa Karena Biasanya Karena Perkembangan Anak Berbeda-beda Kalau Misalnya Apa yang Dilakukan Untuk Usia Kecil Berbeda Sama Untuk Usia Besar Sambil Nunggu Mbak Maria Anaknya Usia Berapa Saya Coba Jawab Secara General Dulu Oh Usia 5 Tahun Jadi Biasanya Kalau Anak Usia 5 Tahun Memang Baru Saja Mulai Ketarik Bergaul Dibandingkan Usia Sebelumnya Usia Sebelumnya Mungkin Sudah Terkarik Untuk Ketemu Dengan Orang Lain Tapi Keterampilan Bergaulnya Biasanya Belum Terlalu Optimal Dan Karena Itu Jadinya Di usia 5 Tahun Memang Kayak Dunia Terbuka Untuk Bergaul Jadi Disitu Dia juga Belum Paham Tentang Mana Perlaku Yang Baik Berlaku Yang Buruk Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Banyak Sekali Pendekatan Untuk Anak Bisa Misalnya Kita Ajak Baca Dari Buku-buku Cerita Anak Sekalian Untuk Mengoptimalkan Atau Menstimulasi Perkembangan Kognitif Dan Bahasanya Kita Bisa Pilihkan Buku-buku Cerita Tentang Kedaulan Anak Untuk Usia 5 Tahun Banyak Buku Cerita Yang Menceritakan Itu Jadi Dari Membaca Buku Cerita Tentang Si Ini Berteman Dengan Si Itu Lalu Dampaknya Bagaimana Kita Ajak Si Anak Ini Berdiskusi Jadi Kalau Teman Kayak Gini Mestinya Diapain Misalnya Seperti Itu Jadi Selain 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 Baca Kita Ajak Diskusi Lalu Kemudian Kita Juga Bisa Misalnya Dengan Film Tentu Kalau Misalnya Kita Tahu Film Tentu Bagus Untuk Kita Tonton Barang Sama Anak Kita Tonton Lagi-lagi Setelah Nonton Film Jangan Cuma Lucu Ya Film Seru Tapi Ada Makna Apa Yang Bisa Kita Dapat Dari Film Tersebut Kira-kira Kalau Kita Ketemu Orang Yang Kayak Di Film Itu Lalu Kita Mesti Ngapain Jadi Dari Diskusi Semacam Itu Biasanya Kita Tidak Secara Langsung Membatasi Pergaulan Anak Kita Memberikan Ide-ide Bahwa Dia bisa Bergaul Dengan Ini Kalau Misalnya Dia Nggak suka Diperlakukan Apa Dia Bisa Mengatakan Apa Untuk Menolak Bukan Langsung Nggak Nemenin Karena Kalau Anak Cuma Dibilang Jangan Temenan Namanya Kayak Gitu Bawa Ada Musuhan Kita Musuhan Dari Kecil Jadi Daripada Cuma Dibilangin Jangan Temenan Kasih Ide-ide Bagaimana Menghadapi Teman Yang Perlakunya Ngapain Kira-kira Gitu Moga Cukup Terjawab Ya Nanti Kalau Misalnya Masih Perlu Lagi Kayaknya Mesti Ngontek Lptu Ide Pokema Feni Betul Ini Sudah Tiba-tiba Munculnya Pertanyaan Banyak Terus Ada yang Rise Hand Ini Kak Hendra Mungkin Kita Kasih Kesempatan Ke Kak Hendra Dulu Untuk Mengenai Pertanyaannya Silahkan Kak Hendra Terima Terima kasih Kak Veni Halo Kak Salam Kenal Aku Hendra Abadiputra Aku dari NTB Kak Aku juga Mahasiswa Dari Universitas Islam Negeri Mataram Aku juga Tergabung Di salah satu Forum Anak Kak yang memang fokusnya itu ke tumbuh kembang anak itu sendiri, Kak. Dan aku sangat tertarik dari ikut seminar ini, Kak. Yang pengen aku tanyain, Kak, terkait tumbuh kembang anak, bagaimana peran orang tua dalam mengasuh atau parenting anak dalam dia itu bisa tumbuh dan berkembang? Karena yang sering aku lihat, Kak, metode-metode terdahulu itu masih sering dilakuin oleh orang tua, Kak. Yang dimana anak itu nanti harus jadi pukul dulu baru nurur. Seperti itu contohnya, Kak. Terima kasih. Apalagi kalau di daerah sana cukup banyak ya sebetulnya tindak kekerasan yang dilakukan, Kak Indra. Betul, Kak. Oke, tapi ini pertanyaan menarik banget, Kak Indra. Jadi gini, memang budaya tertentu itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak kita. Namun, kita kan sekarang udah tahu ya, apa sih, kalau dari proses pembelajaran, penelitian para ahli, itu kita udah tahu, bentuk pengasuhan kayak apa, menghasilkan anak kayak apa. Contohnya, kalau anak itu banyak dipukuli, dicacimaki, dihukum, bahkan mendapatkan banyak sekali kekerasan, maka ada kemungkinan anak ini tumbuh dengan banyak trauma. Nah, dan ketika anak mengalami banyak trauma, maka dia cenderung tumbuh menjadi anak yang, misalnya, tidak percaya diri, kemudian menjadi pemarah, lalu dia juga jadi, tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang lain, melakukan tindak kekerasan pada orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian, kalau misalnya justru anak ini terlalu dimanjakan, misalnya ya, apa-apa dikasih, anak yang nangis sedikit, terus dia langsung mendapatkan apa yang dia mau, maka biasanya daya juangnya itu jadi kurang berkembang. Dan karena daya juang kurang berkembang, nggak bisa memilih, terus kemudian biasanya juga justru mengalami banyak kegagalan, gitu, contohnya seperti itu. Nah, kita memang supaya orang-orang di sekitar kita bisa melakukan lebih banyak lagi praktek pengasuhan yang baik, memang edukasi itu sangat digutuhkan. Jadi, kayaknya kalau Kak Hendra sudah terlibat di tadi komunitas pengasuhan anak ya, perbanyaklah mengedukasi orang tua-orang tua. Apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk menangani anak? Bisa dari pola asuh ya, jenis-jenis pola asuh apa yang terjadi, dan efeknya seperti apa. Atau kita bisa masuk dari kasusnya, contohnya. Kalau anak-anak tantrum ya, marah atau menangis yang kencang banget berlebihan, sebetulnya idealnya kita apain? Oh, ternyata bukan dipukulin anaknya, karena anaknya justru merasa tidak dipahami, dia juga nggak ngerti apa yang terjadi sama dirinya sampai dia menangis, gitu ya. Tapi kalau anaknya justru diberikan rasa nyaman, itu ternyata justru mengurangi tantrumnya itu. Apalagi ketika orang tua cukup sensitif, namun juga cukup jelas dalam menetapkan batasan atau aturannya. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu memang kita perlu ajarkan kepada banyak orang tua. Mengajarinya pakai apa? Bisa dengan berbagai tulisan, posting-posting di Instagram, kita bisa bikin artikel-artikel atau menunjukkan artikel-artikel yang sudah ada, kita juga bisa minta ada proses webinar, gitu misalnya, atau IG Live, gitu ya, tentang parenting. Tapi itu semua kita lakukan secara berkala. Dan itu yang diharapkan mengedukasi orang tua, sehingga mereka tahu, oh, saya kemarin melakukan kesalahan, tapi saya nggak akan melakukan kesalahan lagi, dan saya akan membenarkannya. Nah, pada edukasi ini bisa dilakukan kapan? Pada siapa, gitu ya, bisa ada orang tua-orang tua yang memang sudah punya anak. Tapi juga penting ada mereka yang akan menjadi orang tua. Jadi sebelum mereka betul-betul menjadi orang tua, mereka sudah punya ide-ide tentang bagaimana proses parenting tersebut dilakukan. Saya kira gitu, Kak Hendra. Moga-moga cukup menjawab. Terima kasih, Kak Hendra. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini karena keterbatasan waktu, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk, saya sudah merangkum tiga pertanyaan, ya. Jadi ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang serupa, gitu. Dan sekalian juga mohon izin bahwa mungkin kita akan lewat sedikit dari waktu yang sudah kita jadwalkan. Thank you banget, Mbak Nina. Nah, yang pertama, ini bagaimana ya Mbak Nina menyikapi ketika ada prinsip orang tua dan guru yang tidak sejalan, gitu. Dan kemudian ada kondisi di mana anak lebih percaya kepada gurunya. Ini bagaimana ya Mbak Nina mengatasinya. Baik, itu yang pertama Mbak Nina, silahkan. Oh, langsung ya? Iya, langsung saja. Oke, jadi memang agak sulit ya kalau prinsip orang tua dan guru tidak sejalan. Tapi bukan berarti tidak bisa disejalankan, gitu. Jadi selalu ingat bahwa yang namanya relasi itu seringkali bukan hanya antar dua orang, tapi ada orang-orang lain di sekitarnya. Kita coba cermati siapa aja sih sebetulnya yang berrelasi dengan guru ini. Misalnya, oh si guru ini ternyata adalah mengalih kelas dari kelasnya anak saya yang isi satu kelas tuh misalnya 20 anak, gitu ya, atau 30 anak, gitu bahkan. Nah, siapa di antara orang tua-orang tua lain ini yang kemudian bisa ngomong sama si guru tersebut, bisa mempengaruhi atau bekerja sama dengan guru tersebut, gitu ya. Dan kita bisa mencari idenya. Saya tuh mau ngomong sama si guru ini, kok guru ini kayaknya nggak paham saya ya. Apa ya yang bisa saya katakan supaya dia paham ini. Tahu, justru kita menitipkan ada si orang tua yang bisa bekerja sama itu, gitu ya. Boleh nggak sih tolong titipin supaya si guru ini lebih memperhatikan apa-apa-apa, gitu misalnya kayak gitu. Jadi, dengan seperti itu, membuat kerjasama ini akan tetap bisa berjalan. Kadang-kadang kita juga bisa memberdayakan guru lain, gitu misalnya ya, atau kepala sekolah, gitu, untuk menyampaikan harapan-harapan atau permintaan-permintaan kita, gitu. Sehingga kerjasama ini menjadi bisa lebih berjalan dan lebih sejalan, gitu. Nah, lalu kalau misalnya anaknya ternyata lebih percaya sama guru, itu gimana? Kalau anak usia kecil ya, terus terang memang kadang-kadang dia membutuhkan idola-idola lain, gitu ya. Dan kalau dia udah dilihat di rumah tuh ya, ya udah lihat orang tuanya, orang tuanya, gitu ya. Nah, terus kemudian dia ngeliat, wah gurunya begini, gurunya begitu, wah ternyata gurunya keren, ya. Kadang-kadang memang secara natural anak jadi lebih percaya sama gurunya, gitu ya. Dan belum tentu itu adalah sebuah masalah. Nah, kalau misalnya anak yang sudah lebih besar, itu kemudian lebih percaya sama gurunya, gitu, dibandingkan sama orang tuanya, ini bisa beberapa hal sih, bisa karena jangan-jangan kita kurang dekat sama anak kita, gitu ya. Sehingga anak ini juga jadi males, gitu, untuk mengikuti pemikiran-pemikiran kita. Bisa juga pemikiran kita yang terlalu berbeda, gitu, sebetulnya dari lingkungan kita, gitu ya. Sehingga itu juga perlu kita cermati, jangan-jangan sebenarnya memang saya ini agak terlalu nyeleneh, gitu ya. Atau mengganggu, gitu, buat lingkungan saya, sehingga anak saya jadi akhirnya lebih percaya sama gurunya, gitu. Dan kita juga akan perlu melihat apa sih sebetulnya yang dipercaya, gitu ya. Kalau itu adalah hal-hal yang aman-aman aja, gitu ya. Ya, mungkin nggak apa-apa kali kalau anaknya juga percaya sama gurunya. Bagus dong, ada orang lain nggak bisa dipercaya oleh anak, gitu, bukan hanya orang tuanya saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya, ini adalah hal-hal yang misalnya ya radikal banget, gitu. Kalau ternyata gurunya anak saya mengajarkan hal-hal yang ini beda banget, gitu. Misalnya, saya waktu itu pernah dengeri, pas zaman COVID, ada guru yang bilang, nggak perlu pakai masker, itu kan agak radikal ya pada saat itu, gitu, misalnya. Nah, kalau yang kayak gitu, kalau misalnya memang radikal, kayaknya memang kita mesti bekerjasama nih mudah sama gurunya. Kita mungkin masih menyampaikan, bapak, ini, atau bapak, atau ibu, kayaknya nggak bisa nih kalau di jaman sekarang ini kita bilangnya begini, 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 gitu. Dan supaya masuknya juga lebih hangat, ya, kita juga bisa mengajak kerjasama beberapa orang tua lain. Jadi, misalnya kayak tadi ya, ini contoh masa lalunya adalah, tadinya nggak boleh pakai masker pas dari COVID. Nah, maka kita bisa menyampaikan, eh, ibu-ibu ini kok katanya si ibu guru ini mengajarkannya begini, padahal kan ini nggak bisa, gitu. Bagaimana menurut ibu-ibu ada beberapa yang setuju, ayo kita sama-sama sampaikan. Itu biasanya kemudian jadi pesan yang lebih kuat, gitu ya, untuk kepada guru, dan kemudian hasil dari pertemuan itu bisa kita sampaikan pada anak kita. Misalnya kita bilang, nah, ini ternyata ya ibu sudah ketemu sama beberapa orang tua, dan sepertinya beberapa orang tua ini setuju, ya, sama pandangan ibu, ibu mama, gitu, misalnya. Jadi, bahwa ternyata harusnya ini seperti ini, gitu. Nah, jadi, menurut kamu gimana, gitu. Ini tetap bisa didiskusikan sama anak, gitu ya, supaya kita bisa tahu apa yang sebetulnya terjadi sampai anak ini jadi lebih percaya, dan bagaimana supaya anak ini kembali percaya pada nilai-nilai yang kita anggap, bisa. Semoga cukup menjawab, nih. Baik, terima kasih, Mbak Nina. Semoga cukup membantu, ya, Bapak, Ibu, dan tekan-tekan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sebelum ke Pak Michael. Disimpan dulu sebentar, ya, Pak Michael. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari beberapa pertanyaan yang saya rangkum, Mbak Nina. Ini konteksnya adalah remaja. Jadi, ini meminta tips bagaimana, ya, Mbak Nina berkomunikasi dengan anak-anak remaja, karena orang tua juga merasa takut ketika mereka overstep the boundaries, gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kalau anaknya ternyata introvert, bagaimana supaya anak meskipun introvert tetap mau terbuka dengan orang tua, dan mau menceritakan apa yang dialaminya di sekolah, gitu, atau di lingkungannya, gitu. Ini sih, remaja yang introvert tetap terbuka, ya. Oke. Oke. Berkomunikasi dengan remaja ini emang agak beda sama berkomunikasi dengan usia anak atau usia balita, apalagi usia bayi, gitu, ya. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan remaja, itu perlu lebih terasa setara, gitu, ya. Lebih terasa setara itu bisa kita lakukan dengan misalnya kita sama-sama duduk, gitu, ya. Karena kadang-kadang kalau sama-sama berdiri jadi beda tinggi, Mbak. Gitu, ya. Kadang-kadang anak-anak remaja kita udah lebih tinggi daripada kita, gitu. Nah, tapi dengan kita sama-sama duduk, itu anak akan cenderung merasa disetarakan. Terus kemudian setaraan ini juga bisa muncul dari, apa, kita tuh bukan menasihati, gitu, tapi bertanya tentang pendapat mereka. Biasanya remaja itu kan udah lancar nih ngomongnya, dan udah punya pandangan-pandangan dirinya. Nah, sehingga daripada kita menasihati, meminta anak ini, menakukan ini, itu, dan lain sebagainya, jauh lebih baik ketika kita justru menanyakan, eh, kalau misalnya ada kondisi-kondisi kayak gini nih, menurut kamu apa ya sebaiknya kita lakukan, gitu. Dan kita justru perlu membiasakan hal yang semacam itu. Contohnya, misalnya kita baca berita, gitu ya. Eh, ini ada berita nih, apa, misalnya ternyata terjadi kebakaran, dan itu di daerah yang sangat adat pendudukannya. Jadi, menurut kamu ini kan rumah kita cukup berdekatan dengan tetangga. Apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita lebih aman tinggalnya, gitu. Misalnya seperti itu, gitu ya. Dengan kita bertanya pada si remaja, meminta pendapat si remaja, dan kemudian kita berdiskusi dari hasil jawaban tersebut, remaja biasanya menjadi lebih mau terbuka terhadap kita, lebih percaya. Tentunya orang tua ketika dengerin, dan ketika dia kasih jawaban yang, ya elah jawabannya kok gini banget sih, gitu ya, misalnya. Usahakan untuk tidak judgmental, atau tidak menghakimi, gitu ya. Karena kalau misalnya kita langsung menunjukkan, jawaban macam apa itu, gitu misalnya. Itu biasanya remaja udah males tuh, untuk ngomong. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan bahwa, oke, jadi menurut kamu seperti ini ya. Apakah menurut kamu sebetulnya itu pandangan yang paling matang ya, atau itu pandangan yang paling tepat untuk kondisi seperti ini, gitu. Jadi daripada kita langsung nge-setuju, mendingan kita kasih aja pertanyaan yang lainnya. Itu memang agak sulit, dan itu, kalau tentang remaja tuh kayak kita masih ngobrolnya emang lebih panjang sih, gitu ya. Tapi jangan takut untuk berbeda pendapat dari remaja. Nah, tidak perlu adalah ketika kita sudah lah berbeda pendapat, lalu kemudian kita marah-marah, itu nggak perlu. Kalau mau berbeda pendapat, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan bahwa yang kami setuju itu ini. Kami justru ingin tahu, ada apa sih sebetulnya sehingga kamu lebih memilih pandangan itu, gitu ya. Jadi ini menunjukkan keterbukaan kita. Nah, terus kemudian betul bahwa beberapa remaja tuh jadi semakin introvert. Ada yang memang karena bawaannya introvert. Ada pula yang introvert tuh lebih karena, ih kalau saya ngomong tuh mama terus kemudian ngejawabnya nggak enak banget, misalnya kayak gitu. Saya juga menemui beberapa klien atau pasien kami yang remaja, yang tidak mau membuka diri kepada orang tuanya, karena orang tuanya biasa menanggapi dengan cara yang tidak nyaman, gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak kita memang introvert, kita bisa memulai dari kembali melakukan pendekatan kepada remaja. Bisa dengan sama-sama ngobrol hal-hal yang enak-enak aja, jangan sampai ada teguran-teguran, gitu. Jadi maksudnya ada momen-momen menyenangkan lah, gitu ya, tanpa teguran, gitu. Itu adalah momen-momen yang tentunya akan dinantikan oleh anak usia berapapun, gitu. Jadi, teguran di momen yang lain, tapi ada momen-momen yang cuma menyenangkan aja. Untuk menjalin kedekatan. Kemudian, pada saat momen-momen menyenangkan itu, boleh lho kita tuh memberikan sesuatu yang sedikit lebih spesial, gitu ya. Kalau saya misalnya, saya tuh suka ini. Kita ini yuk bikin minuman apa, gitu ya. Atau bikin kue apa, gitu. Tapi, setiap keluarga akan punya kebiasaannya masing-masing, gitu. Ketika anak merasa dia disenangkan, buat nyaman, itu dia cenderung mau lebih terbuka. Kemudian, kita juga bisa bergaul juga dengan teman-temannya si anak. Anak remaja itu seringkali lebih terbuka pada teman-temannya, dan itu wajar sekali. Kalau kita cuma mengandalkan anak kita ngomong apa sama kita, kadang-kadang emang nggak dapat, gitu. Tapi kalau kita tahu dari temannya, kita tahu dari orang tua lain, ya anak kamu tuh kan lagi ngapain, gitu. Dia lagi dekat sama si itu. Masa sih kok dia nggak bilang-bilang, gitu, misalnya, ya. Nah, kita bisa mendapatkan info-info yang kemudian bisa kita diskusikan sama anak remaja kita, gitu. Jadi, dengan saat terlalu cakep, kalau anak kita kemudian introvert, selama kita dekat, itu biasanya dia akan tetap membuka hal-hal yang kemudian dirasa penting, gitu. Semoga cukup menjawab, Mbak. Oke, baik. Semoga cukup menjawab beberapa pertanyaan tadi yang muncul. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Pak Michael, dan mungkin Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir yang akan dibahas, ya. Terima kasih, Mbak Feni, buat kesempatannya. Selamat sore buat Kanina. Aku mau nanya, Kak. Aku punya keponakan, dia speed delay. Nah, dia tuh udah dua tahun speed delay. Eh, sudah terapi speed delay, tapi dia tuh belum fokus, gitu. Belum bisa fokus, dan dia masih belum lancar bicaranya, Kak. Aku mau tanya, apakah kalau dua tahun itu dia tidak, belum ada, belum, dia baru ngeluarin satu dua kata, gitu. Dia cuma masih mama, papa, gitu. Dan kadang kalau lagi dia terapi bicaranya itu, dia kan ada binatang, ya. Di kami kita ada binatang, ada kucing, ada harimau, gitu, ya. Ditanya sama terapisnya, kan, ini apa, gitu. Dia nggak mau nyebut namanya, tapi dia lebih ke suaranya. Kucing, meong, gitu. Nah, jadi dia tuh, sepanjang dia terapi bicara ini, dia tuh lebih senang main, gitu. Aku mau nanya, Kak, apakah kalau seperti itu harus, apa perlu tambahan terapi, Kak? Atau bagaimana itu, Kak? Terima kasih, Kanina. Oke, terima kasih. Langsung aku jawab, ya. Kak Michael, Mbak Penny. Jadi, sebenarnya kalau usia dua tahun itu, harapannya dia udah cukup banyak kata-katanya. Ya, walaupun mungkin belum membentuk kalimat yang benar, ya. Biasanya dua tahun itu kita berharapnya, satu kalimat itu dua kata, gitu, ya. Kita bisa cerita, mama, mama, em, gitu, misalnya. Nah, space delay itu sebetulnya bukan sebuah diagnosis, tapi itu kondisi atau simptom, gitu. Kita bilangnya, ya. Dan kita perlu cek lagi, space delay-nya itu seberapa delay, yang delay itu apa, gitu. Jadi, contohnya, apakah si anak dua tahun ini hanya huruf-huruf tertentu yang dia kesulitan? Atau ada kata-kata tertentu yang dia jadi kesulitan? Atau dia lebih ke belum bisa menyebutkan sebagai kalimat tadi, gitu, ya. Menyebutkan, misalnya gini, belum bisa menyebutkan secara tepat, gitu, kalau dua tahun, misalnya kayak gitu, ya. Ada bola, tapi dia bilangnya, mobil, gitu, misalnya, ya. Jadi, kan, nggak nyambung, gitu. Nah, kita perlu mengecek dulu sebetulnya ke situnya. Dan kemudian, menetapkan target yang lebih jelas, dia mau dikembangkan kemana. Karena nggak mungkin pengembangan targetnya itu terlalu loncat dari apa yang mampu dia kuasai pada saat ini, gitu. Jadi, memang, seharusnya ada pemeriksaan dulu, dia sampai saat ini, dia sudah di mana secara detail, ya. Dan kemudian akan dikembangkan kemana, gitu. Nah, tadi, kalau misalnya dia sudah terapi, itu baik. Nah, biasanya, kalau terapi itu nggak kita lepas. Tapi, per enam bulan sekali, atau terdentu usia anaknya, ya. Ada yang per tiga bulan, ada yang per enam bulan. Itu, kita cek ulang. Sudah sampai mana kemajuannya. Nah, kalau misalnya, kemajuannya kok lambat sekali. Tadinya dia udah ngomong kata-kata tertentu, lalu kemudian, bulan depan, belum banyak tambahan, bulan depannya lagi juga belum banyak tambahan, itu mungkin akan perlu tambahan terapi lainnya. Karena hasil evaluasi dari proses terapi tersebut. Nah, tadi yang saya tangkap sepertinya karena mereka belum ada evaluasi terapi itu, ya. Nah, jadi, itu mungkin yang akan perlu kerjasama tambahan dengan profesional kesehatan jiwanya, gitu ya. Mungkin di sini, perlu dengan psikolog anak, psikolog klinis anak, atau dengan psikiater anak, bisa kerjasama antar dua itu. Untuk mengecek ulang, sudah sampai di mana, dan perlu terapi apa lagi, dan kemudian nanti pengecekan ulang dalam durasi waktu yang tergantung si kondisinya. Gitu. Gitu, ya. Jadi, kalau udah terapi, bagus. Tapi ya itu, bener nggak terapinya itu membantu, gitu loh. Ibaratnya, udah minum obat, obatnya bener-bener menyembuhkan apa nggak? Kalau obatnya nggak menyembuhkan, kan ngapain dilanjutin, gitu. Betul, kan. Jadi, ya. Mungkin emang perlu ada penggantian terapi, atau penambahan terapi, tapi itu perlu pemeriksaan ulang. Gitu, ya, Michael. Baik, baik, Kak. Terima kasih, ya, Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak, Mbak Nina. Nah, dan ini masih cukup banyak pertanyaan, tapi tidak sempat dijawab pada kesempatan kali ini. Maka, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus menantikan sharing session kita selanjutnya, nih, bareng Mbak Nina. Oke. Baik, Mbak Nina, mungkin sebelum kita closing, Mbak Nina ada beberapa patah-kata yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan atau tips untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu semua yang hadir. Silakan, Mbak. Oke, baik. Jadi, Ibu, Bapak, teman-teman, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Ketika kita bicara tumbuh kembang anak, supaya lebih optimal lagi, maka memang perlu ada kerjasama yang manis. Kerjasama yang manis ini perlu dilakukan baik dari sisi orang tua, kemudian dari sisi guru, dan juga jika dibutuhkan adalah dari sisi profesional, kesehatan jiwa. Itu bisa berarti psikolog, psikiater anak, atau dari konsenor, guru BK, atau psikolog pendidikan, tergantung dari apa yang dibutuhkan. Nah, kita tadi sudah membahas hal-hal apa yang perlu kita waspadai, dan hal-hal apa yang kita perlu kerjasamakan, baik dari orang tua kepada guru, ataupun juga kepada profesional kesehatan jiwa. Dan untuk optimalnya tumbuh kembangan anak-anak kita, ya memang mesti kita perjuangkan. Jadi, janganlah kita sudah tahu, terus kemudian, ah, udahlah, itu sudah cukup sebagai pengetahuan. Itu kan sayang ya, tapi memang perlu kita perjuangkan, supaya benar-benar anak-anak generasi penerus kita ini berkembang menjadi anak-anak yang betul-betul bisa diandalkan. Dan nantinya mereka akan bisa menjadi manusia-manusia dewasa mandiri yang betul-betul bermanfaat juga untuk bangsa dan negara. Jadi, ayo kita bekerjasama. Kalau kami dari LPTUI, ini membuka banget kita kesempatan untuk kita bisa bekerjasama untuk tumbuh kembang terbaik dari anak-anak kita dan juga kita sebagai para pendukungnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak Nina. Semoga dengan ini ya, Bapak Ibu kita jadi semakin aware lagi akan pentingnya kolaborasi dengan guru dan juga dengan psikolog. Terima kasih. 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 Terima kasih.